Halo, jumpa lagi dengan gue Vistiawan di video kali ini gue mau review sebuah film kali ini agak beda gitu kali ini film Indonesia yang ada di Netflix, lagi-lagi yang bisa kalian tonton, kalau kalian ada subscription Netflix, kalian bisa nonton ini di Netflix yaitu film fotokopier atau penyalin cahaya bahasa Indonesia nya, versi bahasa Indonesia nya jadi, seperti apa film ini gue akan bahas lebih jauh, tapi sebelum kita mulai videonya, simak dulu intro berikut oke, jadi ini film dari Uregas Banu Teja iya, ini Uregas Banu Teja, gue terus tangan ini pertama denger nama sutradara ini ya, direkturnya dan diperankan oleh Shania Chinamon dan beberapa karakter lainnya ada yang gue liat mirip DJ Winky, tapi bukan gitu, dan gue pikir ya ini film yang cukup menarik casting nya menurut gue mungkin gak gak sempurna banget ya, tapi ya bisa lah gue kasih nilai 7 tapi Shania sendiri performance nya gue rasa bisa lah dinilai 8 atau lebih ya dan ada karakter lain yang supporting itu seperti temennya dari Shania ini kan memerankan karakter Sur dan dia punya temen namanya Amin yang diperankan oleh Ciko Kurniawan yang menurut gue ini performance nya juga oke sih gue rasa Ciko Kurniawan ini bukan pendatang baru sih dia cukup sering main di film karena gue cukup lumayan familiar dan dengan tampangnya gitu cuma gue nginget persisnya pernah lihat di mana di film apa nah film ini menurut gue tentunya ini tentang crime drama mystery jadi biasa kalau film yang bagus itu memang harus punya essence of mystery nya gitu ya sesuatu yang membuat kalian bertanya-tanya dan pengen ngikutin jalur alur filmnya gitu kalau gak ada pertanyaan itu biasa cenderung membuat film ini menjadi membosankan dan kayak pengen kapan berakhir film ini gitu kan tapi film ini cukup memberikan bumbu mystery yang cukup pas gitu loh jadi jadi diceritakan Surini atau Suriani dia memerankan karakter anak mahasiswi yang dia ya aktif di kegiatan di luar kegiatan kuliahnya yaitu kegiatan teater terus ternyata di kegiatan teater ini dia mengalami sebuah problem yang membuat dia berada dalam masalah dan akhirnya dia keinginan beasiswa dia dari kampus dan ternyata dia berusaha menyelidiki kenapa penyebab dari yang masalah yang dia hadapi ini dia coba cari tau gitu sumber masalah ini dari mana dan siapa gitu pertanyaan terus memang sempat menudus orang A orang B orang C tapi ternyata ya salah semua gitu ini film yang sempat memenangkan award jadi gue pikir bagus juga untuk kalian tonton juga dan film ini dirilis tanggal 8 Oktober 2021 jadi belum terlalu lama Oktober, November, Desember, Januari ini udah sekitar 3 bulan gue rasa udah boleh spoiler ya jadi memang ini film ini mengendung spoiler gue kasih spoiler dulu mungkin kalau kalian belum nonton atau kalian tertarik belum nonton tapi merasa bodoh kalau dapet spoiler jadi dia punya seorang teman yang ternyata dia punya yang ternyata melakukan sebuah kekerasan gak kekerasan ya penyimpanan seksual menurut gue dan penyimpanan seksualnya ini melibatkan teman-temannya yang lain gitu orang-orang di kampus yang lain mahasiswi ada juga mahasiswa dan menurut gue ini sesuatu yang membuat film ini menjadi sebuah film yang punya pesan moral dan pesan moral yang membantu memberikan pesan juga ke masyarakat kehidupan nyata gitu bahwa kenyataannya memang penyimpanan seksual atau kekerasan seksual itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita mungkin di lingkungan sekolah di lingkungan kerja gitu dan banyak orang yang memilih untuk menutup mulut dan tidak mau ada masalah gitu tapi di film ini mencoba menginspirasi bahwa jangan mau diam gitu jangan diam berusaha untuk mencari keadilan gitu dengan akhirnya Senina yang mengurangi karakter suruh ini dia sebetulnya awalnya yang tadi ya dia masih suki biasa itu dia udah jadi kayak detektif gitu dia berusaha untuk hacking handphone temen-temennya gitu kan dia berusaha untuk cari tahu siapa sih yang ngerjain dia gitu nah dan usahanya ini membuat dia udah jadi kayak seolah udah kayak detektif gitu dan akhirnya dia menemukan ya kak orang yang jahatin dia ini The Villain itu ternyata anak seorang yang cukup berpengaruh punya kuasa dan kaya gitu kan sehingga membuat dia juga kesulitan untuk bisa menuntut tanggung jawab gitu daripada si pelaku gitu bahkan sempat ketahuan pun pihak kampus masih berusaha untuk gak mau membuka masalah ini tutup mulut tetap low profile setelah selesaikan di dalam secara kekeluargaan gitu jadi memang pihak kampus juga rasa seringkali memang banyak yang bersikap seperti itu ya gak mau gak mau sampai masyarakat luas tau gitu bahwa di dalam kampusnya ada masalah-masalah seperti ini padahal ini sesuatu yang mungkin terjadi di setiap kampus gitu jadi ini film yang cukup menginspirasi dan bantu kasih message penting untuk masyarakat bahwa kalau kalian mengalami kekerasan seksual itu jangan diam terus ada kalau salah dikasih tau untuk bantu report ke bana gitu dan ya gue rasa ini penting sih jadi terutama banyak korban-korban itu terutama ya kaum wanita ya pastinya meskipun ada juga kaum pria gak lepas mungkin sekitar 80% wanita 20% pria atau 10% pria tapi ya balik lagi ini sebuah film yang memberi inspirasi gitu jadi kalau kalian suka dengan film ini bisa tonton di Netflix itu ada di Netflix Indonesia dan ya itu aja mungkin di video ini review gue terkait film fotokopir kalau gue kasih skor sih mungkin skor 7 ya karena secara penceritaan story cukup oke gitu mungkin gue kasih secara plot cerita itu gue kasih 8 tapi secara visual sinemanya gue mungkin agak kurang gue kasih 6 gitu atau 7 dan secara cast secara cast menurut gue juga masih 7 sih tapi pemeran utamanya oke lah gue kasih 8 gitu dan ya karena ini film yang bagus memberikan message yang positif juga ya skornya mungkin 7,5 lah oke itu aja mungkin dari video kali ini review fotokopier atau penyelin cahaya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like comment and subscribe gue Yovie Istiwan sampai jumpa di video gue yang lainnya bye sub indo by broth3rmax